Sepasang cermin naga jilid 14. Kim Emu Eng marah sekali. Dia juga marah kepada ayah kekasihnya kenapa Hu Beng Kui diam saja, padahal jelas 6 iblis dunia itu adalah orang-orang sad. Dan ketika Swat Lian melengking dan mengangguk mengiakan seruannya maka Cham Kong dan 5 temannya jatuh bangun dihajar 2 orang muda itu, berteriak-teriak dan memakih Hu Beng Kui karena jago pedang itu dinilai tak tahu budi. Tadi mereka menolong dan menyelamatkan pendekar itu hal yang membuat Hu Beng Kui merah dan ketika enam orang itu terus berkauk-kauk dan Swat Lian serta pendekar rambut emas menghajar mereka maka nenek naga bumi tiba-tiba melepas teesinkang, pukulan bumi, dan puluhan jarum-jarum beracun. Wut Wirdes Swat Lian dan Kim Deo Eng menangkis. Pendekar rambut emas bahkan mengebut nenek itu, Lu Chiang Hoat meledak dan mengenai muka nenek ini. Dan ketika beberapa jarum juga ditolak dan menyambar 5 iblis yang lain maka nenek naga bumi menjerit dan bergulingan melarikan diri. Aung nenek itu mendekat mukanya, hangus dan terbakar dan camkong serta yang lain juga memekik. Mereka disambar jarum-jarum yang membalik, mengelap atau menangkis tapi Swat Lian berkelebatan, membagi-bagi khai balsinkangnya. Dan ketika mereka bergulingan dan jatuh bangun dihajar gadis itu maka camkong melesat dan menyusul nenek naga bumi, melarikan diri. Lari. Empat iblis yang lain tiba-tiba berhamburan. Mereka sudah meloncat bangun dan melarikan diri, apa yang dilakukan camkong dan naga bumi diikuti. Dan ketika 6 iblis itu berloncatan dan menghilang di balik puncak mutiara maka Swat Lian yang hendak mengejar dan membunuh iblis-iblis itu mendapat bentakan alihahnya. Swat Lian, berhenti dan houtai hiap yang berkelebat dan sudah berdiri di depan putrinya tampak marah dan bersinar-sinar. Dari mana kau? Kau galang gulung dengan Kim Emoweng? Swat Lian terkejut. Ayah bicara apa? Hektometer, kau memalukan aku. Lian Ji. Pulang dan ikuti aku dan Ho Beng Kui yang membentak dan menyambar putrinya tiba-tiba membetot dan menarik putrinya itu, marah dan Swat Lian terbelalak. Dia tak tahu kedatangan ayahnya ini, girang melihat tayahnya di situ dan mau menegur. Tapi melihat seng ayah marah-marah dan menghalangi pengejarannya terhadap 6 iblis dunia dan kini menariknya dengan demikian kasar tiba-tiba gadis ini meronta dan melepaskan diri. Ayah, nanti dulu dan berbalik menghadapi ayahnya itu gadis ini bertanya, kaget dan marah, ada apa kau demikian kasar? Apa salahku? Seng jago pedang mendeli. Kau mau melawan ayahmu? Kau sekarang berani? Tidak. Tapi. Sudah, kau ikut ayahmu, bocah. Atau kita bertempur dan kau atau aku mampus? Ayah Swat Lian terkejut. Apa maksud? Kata-katamu ini. Kau mau membunuh aku? Hektometer, kalau kau melawan tentu ku bunuh, Lian Ji. Atau kau boleh membunuh ayahmu? Aku tak mau bicara lagi. Hayo ikuti ayahmu dan pulang ke Cebu dan tidak memperdulikan seng anak yang kaget serta heran. Tiba-tiba Hu Bengkui telah menyambar anaknya kembali, membetot dan menarik dan segera jago pedang itu terbang meninggalkan Himalaya. Mukanya merah padam dan kemarahan besar tak dapat disembunyikan pada sorot matanya itu, Swat Lian tertegun dan tak berani melepaskan diri lagi. Namun baru jago pedang itu melangkahkan kaki beberapa tindak tiba-tiba Kim Moueng berkelebat di depannya. Hu Tai Hiap, tunggu dan menghadang serta mengusap keringat yang membasai mukanya pendekar rambut emas bertanya. Kau mau membawa ke mana putrimu ini? Ada. Apa? Keparat? Minggir? Kim Moueng? Atau kau? Ku bunuh, Wutu dan seng jago pedang yang tidak menjawab melainkan mengayun tangan menghantam. Pendekar rambut emas tiba-tiba dikelit dan pukul ampun meledak di samping pendekar rambut emas. Dar. Kim Moueng terkejut. Eh, nanti dulu, Hu Tai Hiap. Tunggu namun dua pukulan yang kembali. Meledak dan menghantam mukanya akhirnya membuat pendekar rambut emas berjungkir balik, marah dan tertegun. Namun pendekar ini tetap penasaran, mengejar dan melayang turun lagi di depan jago pedang itu, mengkhawatirkan Swat Lian. Tentu saja Kim Moueng tak mau ada apa-apa terjadi pada kekasihnya, dia harus melindungi. Dan ketika Hu Beng Kui mengeram dan melotot menghentikan larinya akhirnya jago pedang ini menggigil. Kim Moueng, kau mau mengajak aku bertanding lagi? Kau kira dapat mengalahkan aku? Tidak, tidak pendekar rambut emas gugup. Aku hanya mau bertanya ke mana puterimu hendak kau bawa, Hu Tai Hiap. Dan kenapa sebabnya kau marah-marah? Keparat, kaulah penyebabnya. Kau kira sebagai orang tua aku tidak tersinggung melihat kau membawa-bawa puteriku, Kim Moueng? Kau kira aku tidak terhina dengan mendengar berita di luaran tentang kebersamaan kalian? Bedebah, Minggir, Kim Moueng. Atau kau mampus dan Hu Beng Kui yang membentak melepaskan pukulannya tiba-tiba menerjang dan menghantam pendekar rambut emas itu, membuat pendekar rambut emas tertegun dan hampir dia terkena pukulan, mengelak namun kurang cepat. Makian dia dan bentakan jago pedang itu membuat Kim Moueng merah padam, terlempar dan terbanting ke serempet pukulan. Dan ketika Suat Lian berteriak namun Kim Moueng dapat bangun terhoyung maka gadis itu menangis di bawah lari ayahnya yang sudah terbang turun gunung. Tuaku, Dai Liong di dekat Gapura. Maaf aku tak dapat menemani mu lagi dan Suat Lian yang lengap bersama ayahnya akhirnya membuat Kim Moueng termangu-mangu, tertegun oleh kalimat terakhir. Tadi bahwa Bu Beng Kui merasa terhina dengan berita di luaran. Kim Moueng tersentak dan tidak tahu apa yang dimaksud, bagaimana berita di luaran itu. Tapi mendengar Dai Liong di bawah gunung dan dia tahu di mana tempat yang dimaksud itu tiba-tiba Kim Moueng berkelebar dan turun gunung pula, mencari dan mendapatkan anaknya dan akhirnya pendekar rambut emas ini tak enak. Dia merasa tak tenang dengan semua kemarahan Hu Beng Kui itu, semua kata-katanya. Maka begitu jago pedang itu membawa puternya dan terbang ke Cebu maka pendekar rambut emas pun mengerahkan ginkangnya dan terbang pula ke Cebu. Nah, katakan, Hu Beng Kui terengah duduk di kursi, membanting pantatnya. Apa yang kau lakukan bersama pendekar rambut emas itu, Lian Ji? Dan kapan kau mulai galang gulung dengannya? Suat Lian Pucat. Maaf, gadis ini menggigil, menghapus air matanya yang bercucuran sejak tadi. Kau ada apa demikian marah-marah, yah? Kenapa kau membenci Kim Tuako dan berkali-kali menyatakan ingin membunuhnya? Diam. Kau jawab pertanyaanku, Lian Ji. Sejak kapan kau galang gulung dan mana anak itu? Dai Li Yong. Aku tidak tahu, pokoknya hasil hubungan gelapmu dengan Kim Emo Ueng. Ayah Suat Lan terpakik. Apa kau bilang? Hubungan gelap. Jadi, jadi kau menganggap kami berdua. Plak-plak Hu Beng Kui menyambar, mencelat dari kursinya. Banyak orang bicara begitu, Suat Lian. Dan aku malu mendengar tingkahmu. Kalau bukankah satu-satunya keturunanku tentu aku membunuhmu dan Suat Lian yang mengeluh terbanting oleh tamparan ayahnya akhirnya bangkit terhuyung dengan muka merah padam, metu berapi-api dan dia marah sekali. Ayah, bentakannya itu mengejutkan Hu Beng Kui. Kalau bukan kau yang menamparku tentu sudah kubunuh orang yang melakukan ini. Kau membabi buta, kau ngawur. Kau kira apa diriku ini? Kau kira apa Kim Emo Ueng itu? Tak dapat ku sangkal bahwa aku bersamanya selama ini ayah. Tapi bukan untuk bersenang-senang melainkan mencari Hao Kam Su Heng dan Guan Beng Su Heng. Omong kosong. Nyatanya kau galang gulung dengan Kim Emo Ueng. Setahun lebih tak pernah pulang dan memberi tahu. Ingat, apa katamu dulu kepadaku, Lian Ji? Bukankah kau bilang setengah tahun lagi kau kembali? Nah, orang melihat galang gulung kalian berdua, bocah. Dan aku malu mendengar kau punya anak sebelum nikah. Keparat pendekar rambut emas itu terkutuk dia. Ingin kubunuh pemuda siluman itu. Ah, suat Lian terbelalak. Ayah termakan laporan ini? Siapa yang memberi tahu umu? Tak perlu tahu. Pokoknya ada, bocah. Dan kau membuat ayahmu malu. Oha suat Lian mengeluh. Kau salah, ayah. Kau tidak benar. Berita di luaran itu bohong. Aku dan Kim Tua Kota melakukan apa-apa. Keparat, dan bocah itu jago pedang ini menyamar kembali anaknya, menjekik. Kau mau menyangkal setelah kau sendiri berpesan pada Kim Emo Ueng? Kau mau menipu ayahmu. Lepaskan gadis ini meronta, marah sekali. Kau ngawur, yah. Kau membabi buta. Kau, kau, Oha dan suat Lian yang menangis mendorong ayahnya akhirnya berdiri tegak dengan meco berapi-api. Ayah. Suaranya menggigil. Kalau bukan kau yang menghina dan memperlakukan aku seperti ini tentu aku tak mau sudah. Kau menerima membabi buta omongan orang, kan menelan begitu saja laporan orang. Kau bodoh, kau terburu-buru dan ketika ayahnya terkejut dan mendelik gadis ini menyambung, mengangkat tangannya, berseru, nanti dulu, dengarkan aku. Jangan ayah bertindak sepihak. Kalau ayah adil biarkan aku bicara dan setengah mengepalkan tinju gadis ini berkata lagi, bercucuran air mata, ayah tidak menanya kepadaku bagaimana duduk persoalan sebenarnya. Kau menghina dan merendahkan martabat puterimu sendiri. Tidak tahukah ayah bahwa anak itu adalah anak Kim M.O.U. Eng dengan istrinya? Tidak ingatkah ayah bahwa pendekar rambut emas mempunyai keturunan laki-laki dengan mendiang istrinya itu? Nah, Dai Leong adalah anak Kim Tuako dengan mendiang istrinya itu, ayah. Dan kami berdua meskipun runtang-runtung tapi tak pernah bertindak melampaui batas. Kami tak pernah mengadakan hubungan gelap, meskipun Kim Tuako mencintaku. Jago pedang ini tertegun. Kau ingat Salima, bukan? Kau tentu tahu bahwa mendiang istri Kim M.O.U. Eng ini telah melahirkan dan mendapatkan keturunan laki-laki. Ku bengkui kembali tertegun, terbelalak. Dan kau menuduh mempabi, buta, yah. Kau menghina dan merendahkan diriku. Kau sama sekali tak mau bertanya dan terburu marah-marah seperti orang gila. Lian Ji. Biar, aku sakit hati kepadamu, yah. Kau menyinggung dan menyakiti perasaanku sebagai seorang wanita. Kau, kau, dan suat Lian yang terseduh-seduh dan tak dapat meneruskan kata-katanya tiba-tiba berkelebat dan meloncat keluar, menangis dan sudah mengguguk dan hou bengkui terhenyak. Sekarang jago pedang ini teringat akan hal itu, bahwa Kim M.O.U. Eng memang mempunyai seorang anak laki-laki dengan mendiang istrinya. Bahwa pendekar rambut emas itu telah mempunyai keturunan dan betapa dia telah menghina dan merendahkan puterinya sendiri. Jago pedang ini tiba-tiba sadar dan terkejut. Maka begitu puterinya meloncat keluar dan terseduh-seduh di sana tiba-tiba pendekar ini berkelebat dan menyambar anak perempuannya itu. Suat Lian, maafkan ayahmu suat Lian malah mengguguk. Aku lupa dan hilaf anakku. Aku telah menghina dan merendahkan dirimu. Ahaha, aku sadar, maaf dan hou bengkui yang cepat memeluk dan mengusap puterinya lalu menggumam dan menyatakan penyesalannya, belum dapat diterima begitu saja oleh suat Lian dan jago pedang jadi bingung. Harga diri anak perempuannya sebagai seorang wanita memang telah ditusuk tajam oleh kata-katanya yang membabi, buta. Hou bengkui mengingat-ingat dan menyesal akan semua perbuatannya itu. Entahlah, semula memang dia tersinggung dan marah mendengar laporan orang. Putrinya dikabarkan galang gulung dengan Kim M. O. W. Eng dan punya anak, sebelum nikah. Orang tua mana tak sakit hatinya kalau mendengar itu? Dan ketika suat Lian meloncat lagi dan melepaskan diri darinya akhirnya jago pedang ini membiarkan puterinya menangis di taman, melepas semua kekecewaan dan sakit hatinya atas sikap seng ayah. Hu bengkui memang bersikap terlalu keras, juga kasar. Namun ketika sejam kemudian tangis puterinya tinggal sedusa dan perlahan dan jago pedang. Ini menghampiri makahutai hiap berlutut di depan anaknya itu, memegang kedua lengan anak gadisnya. Lian Ji, suaranya bergetar. Maafkan ayahmu. Aku hilaf. Betapapun, ayah mana tak akan marah mendengar laporan anak gadisnya dipermainkan orang. Aku menyesal dan sadar nak. Aku terlalu terburu nafsu dan tergesa-gesa. Aku salah dan ketika dua titik air mata menitik di pipi orang tua itu akhirnya suat lian terharu dan menyuruh ayahnya bangun, masih emberut. Sudahlah, aku juga menyesal, yah. Aku tadi telah memaki makimul. Hektometer, makian apa? Seharusnya lebih berat lagi yang kuterima, nak. Kau boleh pukul atau hukum ayahmu tapi maafkan aku. Sudahlah, aku sekarang tak marah. Ayah tak akan memusuhi aku dan kim tuaku, bukan? Hektometer, alis itu tiba-tiba terangkat. Untukmu jelas aku tak memusuhimu, lian ji. Tapi kim emo ueng. Bibir itu terkatup. Dia telah menghina dan berani melawanku. Suat lian terkejut. Berani bagaimana? Menghina bagaimana? Dia merendahkan ilmu silatku, lian ji. Menandingi KHA Ibal Sin Kangku dan Jing Sian Eng. Ah, Seng Putri berseru. Kau yang mulai menyerangnya dulu, ayah. Dan kim tuaku sekarang memang hebat. Dia memiliki lu Chiang Hoat dan Cui Sian. Giyokang sebagai tandingan dari KHA Ibal Sin Kang dan Jing Sian Eng. Ya, dan itu kuanggap penghinaan. Bocah kemarin sore itu berani melawanku dan tidak tunduk, padahal aku adalah Beng Cu. Tapi kim emo ueng hanya membela diri terhadap seranganmu, yah. Dia. Tidak Seng jago pedang bangkit berdiri. Dia juga berani membalasku. Lian ji. Dia hampir membuat aku malu di depan enam iblis dunia itu. Kalau aku sampai roboh dan kalah di tangannya tentu nama dan harga diriku jatuh dan ketika puterinya terbelalak dan tidak mengerti jalan pikiran Seng Ayah akhirnya Ho Beng Kui mencengkeram puterinya itu. Kau masih menyayang dan menghargai ayahmu ini. Kau mau melakukan apa yang kuinginkan. Suat Lian bangkit, menggigil. Kalau kau menyuruhku untuk membenci kim tuaku tak mungkin, yah. Aku mencintainya dan terlanjur. Mencintanya. Kau tahu itu. Tidak. Bukan membencinya, anakku. Melainkan ingin mengangkat harga dirimu tinggi-tinggi di depannya. Pendekar rambut emas itu tak boleh membawa bawamu sesuka hati. Kau tak boleh bersamanya dulu sebelum menikah. Eh, ayah menyetujui hubungan kami. Hektometer, metohu bengkui bersinar, sinar. Dia juga mencintaimu, bukan? Kim Emueng benar-benar tak kurang ajar kepadamu sepanjang jalan? Ah, kami tak melakukan apa-apa, ayah. Dan Kim Emueng hormat serta menghargai diriku sebagai wanita. Bagus, kalau begitu dia harus membayar emas kawin yang mahal. Kalau dia mau menikahimu dan mencintamu seperti katamu maka suruh cepat pendekar itu meminangmu, kepadaku. Aku merestui hubungan kalian asal secara baik-baik pendekar rambut emas itu memintanya kepadaku. Suruh dia menghadap. Suat Lian melonjak girang. Perubahan yang tidak disangka dan amat luar biasa ini terbuat dia lengah, tak tahu sinar metu ayahnya yang bergerak aneh, bola metu yang berputar lalu meraduk dingin. Dan ketika gadis itu menubruk dan memanggil ayahnya maka Suat Lian sudah menciumi muka ayahnya yang berjenggot serta bercambang kaku. Ah, ayah memang baik, Suat Lian tertawa-tawa. Tadinya ku pikir kau menentang jah. Tapi setelah tahu ini ternyata dugaanku keliru. Baik, Kim, tuaku akanku suruh menghadapmu dan meminangku gadis ini gembira bukan main. Air metu berubah menjadi tawa dan hubengkui tersenyum-senyum. Dia girang bahwa putrinya tak marah lagi. Suat Lian adalah miliknya satu. Satunya. Dan ketika gadis itu menciuminya dan didorong mundur tiba-tiba jago tua ini berkelebat dan berkata. Sudahlah, bersiap-siap saja suruh kekasihmu itu datang dan menghilang di dalam memberikan perintahnya jago pedang ini sudah lenyap dan lega di kamarnya. Sekarang mengerti bahwa anak yang dilaporkan itu bukanlah hasil hubungan gelap putrinya dengan pendekar rambut emas. Anak gadisnya masih suci dan Kim Emo Ueng tak mengganggunya. Tapi karena Kim Emo Ueng telah kurang ajar kepadanya dan betapapun dia harus ganti menghajar pendekar itu maka tiga hari jago pedang ini menanti sebelum Kim Emo Ueng benar-benar datang menghadap. Sebagai mana diketahui, Kim Emo Ueng akhirnya berlari cepat pula ke Cebu. Pendekar rambut emas itu mengkhawatirkan Suat Lian dan menitipkan Dai Leong di suatu tempat untuk akhirnya terbang ke Cebu. Tak leluasa rasanya membawa bawa anak. Inilah yang membuat dia terlambat dan tiga hari kemudian dia baru tiba di kota yang ditinggali si jago pedang. Dan ketika sore itu dia berkelebat dan langsung ke taman karena disitulah biasanya Suat Lian berada maka benar saja kekasihnya itu berada disitu. Lian Boy. Suat Lian terkejut girang. Pendekar rambut emas telah melayang dan turun di depannya, khawatir dan cemas tapi lega melihat keadaannya. Gadis itu tak apa-apa. Suat Lian langsung berdiri dan mereka pun berpelukan. Ah, betapa bahagia dan gembira gadis itu. Dan ketika mereka berserisai dan tak ada suara kecuali cium dan pelukan ketat akhirnya pendekar rambut emas melepaskan kekasihnya bertanya girang. Kau tak apa-apa. Di mana ayahmu? Ayah di dalam, gadis ini berseri. Aku tak apa-apa, tuaku. Dan berita mengembirakan untuk kita berdua. Berita apa? Menggembirakan bagaimana ayah merestui kita, kau disuruh. Meminangku. Kin emueng tertegun. Benar, kau diminta meminangku, tuaku. Dan persoalan dulu itu ternyata kesalahpahaman ayah sendiri. Ayah, ayah mengira daya liong anak kita berdua. Aku tak mengerti, kim emueng masih bingung. Dulu ayah buru marah-marah dan tak memberi penjelasan kepadaku, lian moi. Tau-tau diserangnya aku dan datanglah enam iblis dunia itu duduklah, biar ku jelaskan, suat lian gembira. Bukan main. Ayah terburu-buru dan tergosok omongan orang, tuaku. Tapi semuanya kini sudah gamblang dan ayah minta maaf, gadis itu menarik kekasihnya, menyuruh kim emueng duduk dan segera dia bercerita. Kim emueng mendengarkan dan berkali-kali dia mengeluarkan seruan pendek, terutama ketika suat lian ditampar dan mau dihajar ayahnya. Dan ketika cerita berakhir dengan kesadaran hubengkui dan jago pedang itu minta maaf suat lian mengakhiri. Akhirnya ayah sadar. Semua ku ceritakan tanpa ku kurangi atau ku tambahi. Dan ketika ayah tahu bahwa anak laki-laki itu adalah Dai Liong puteramu dengan mendiang istrimu itu barulah dia mendusin dan mengakui kesalahannya. Sekarang ayah menyuruhmu menghadap, tuaku. Kau diminta membicarakan diriku dengan meminangnya. Ayahmu merestui? Benar-benar merestuinya, dan kau ku tunggu-tunggu, tuaku. Eh, haha. Mana Dai Liong? Ku titipkan pada seseorang. Tak cocok rasanya kesini dengan seorang anak. Hektometer, baiklah. Kalau begitu cepat, tuaku. Masuk dan menghadaplah, ayah di dalam. Kim Emo Ueng berdebar tiba-tiba dia memasuki sesuatu yang asing, meminang anak orang. Dulu dengan mendiang istrinya tak ada pinang meminang itu. Mendiang istrinya dan dia kebetulan adalah orang-orang yang sebatang kara, mereka juga Suheng dan Sumoy, kakak dan adik seperguruan. Maka ketika Hu Beng Kui kini memintanya untuk datang menghadap dan membicarakan pinangan itu mendadak muka pendekar ini merah dan gugup. Sudah menjadi bapak dari satu anak namun terasa seolah jejaka saja. Lucu pendekar rambut emas itu, maju mundur. Dan ketika Suat Lian terkejut dan heran melihat tingkahnya maka gadis itu menegur. Ada apa? Kenapa tidak segera ke dalam hektometer? Aku, aku tegang, Lian Moi. Aku berdebar. Berdebar karena takut ayah menyerangmu Suat Lian salah tangkap. Ya, eh, begitulah. Kim Emo Ueng berbohong. Aku takut ayahmu menyerang, Lian Moi. Barangkali diapura-pura saja. Tidak, aku tahu benar, tuaku. Ayah sungguh-sungguh dan serius. Sudahlah, kau masuk dan hadapi ayahku. Tidak kau antar? Ih Suat Lian tiba-tiba semburat. Mendengarkan pinangan orang malu rasanya, tuaku. Aku, ah aku jengah. Baiklah, kau di sini, Lian Moi. Biar ku hadapi ayahmu dan Kim Emo Ueng yang menetapkan hati menekan debarannya. Akhirnya berkelebat dan meninggalkan gadis itu, lenyap di dalam dan Suat Lian pun tersenyum simpul. Ada bahagia dan degup kencang yang membuat mukanya semburat merah. Ada kebahagiaan dan kesenangan di situ. Dia dilamar orang, kekasih yang dicintainya. Dan ketika gadis itu menunggu dengan jari-jari bergerak ke sana kemari dengan gelisah maka Kim Emo Ueng sudah di dalam dan berhadapan. Dengan jago pedang itu, jago tua yang dulu bertempur habis-habisan dengannya di Himalaya. Kau sudah datang. Suara itu terdengar dingin dan menyeramkan bagi telinga Kim Mon Eng. Bagus, dan duduklah, Kim Emo Ueng. Katakan apa maksudmu datang kemari. Kalimat dan pertanyaan-pertanyaan itu mengandung banyak arti bagi Kim Emo Ueng. Hu Beng Kui duduk membelakanginya, menghadap jendela, tahu kedatangannya tapi tak mau melihat. Entah dikarenakan jago pedang itu masih marah kepadanya atau tidak Kim Emo Ueng tak tahu. Lutut gemetar dan aneh sekali pendekar rambut emas ini merasa keluh, lidahnya tiba-tiba berat dan susah diajak bicara. Dan ketika Hu Beng Kui mendengus dan kembali mengeluarkan pertanyaannya yang dingin maka pendekar rambut emas maju dan membungkuk. Maaf, aku kemari karena suat lian, Hu Tai Hiap. Datang untuk-untuk meminangnya. Kursi putar itu bergerak. Hu Beng Kui tahu-tahu memutar kursinya menghadapi Kim Emo Ueng, sepasang matu yang berkilat dan bercahaya mengejutkan pendekar rambut emas. Dan ketika pendekar rambut emas tertegun dan terkesiap oleh matelawannya maka si jago pedang membentak dan mengetpalkan tinju. Kim Emo Ueng, kau datang bukan untuk meminta maaf dulu? Kau berani mati meminang anak orang dengan cara begini? Maaf, pendekar rambut emas berdegut. Aku tak mengerti maksudmu, Tai Hiap. Kenapa harus minta maaf dan berdebah? Kau membawa-bawa anak orang tanpa permisi tidak perlu minta maaf. Kau membelakangi aku berdua dengan putriku tidak perlu meminta maaf. Aku orang tua terhina oleh sikapmu, Kim Emo Ueng. Aku tersinggung dan terus terang menganggapmu pemuda liar yang tidak tahu aturan. Kim Emo Ueng kaget. Dengar, jago pedang itu menggigil. Orang melaporkan kepada ku rantang runtang kalian, Kim Emo Ueng. Orang memberitahukan kepada ku hal-hal yang membuat aku hampir membunuhan aku sendiri. Kau bangsa liar biadap, kau pemuda tartar tak tahu sopan. Kim Emo Ueng pucat. Disinggung-singgungnya kebangsaan dan kesukuannya tiba-tiba membuat pendekar ini menggigil. Kim Emo Ueng merah padam dan hampir dia menerjang si jago pedang itu. Ku bangkui terlalu tajam dan kasar, sikapnya tidak bersahabat. Tapi teringat suat lian dan betapa dia amat mencinta gadis itu. Akhirnya Kim Emo Ueng menjura dan melipat punggungnya dua kali lipat. Maaf, aku terlupa semuanya itu, ku tai hiap. Aku bersalah dan sekarang ku sadari. Memang aku belum meminta izinmu dan biarlah kini ku minta maaf secara sungguh-sungguh kepadamu. Maafkan aku. Namun hu bangkui yang tertawa mengejek dan menepuk lengan kursi ternyata tidak mau sudah menghinanya. Baik, enak saja kau meminta maaf, Kim Emo Ueng. Kalau semua pemuda melakukan ini tentu banyak gadis-gadis yang dibawa pergi dan si pemuda minta maaf belakangan. Hektometer, kini ku tahu kabar di luaran itu. Bangsa tartar rupanya kurang beradab dan hal itu menurun padamu. Baiklah, lalu apa maumu sekarang? Kau ingin mengajakku bertanding dan setelah itu membawa lari puteriku? Hu Tai Hiap pendekar rambut-rambut emas akhirnya membentak. Ormonganmu kian tajam dan tidak enak didengar. Kenapa kau membawa mana kesukuan dan bangsaku? Apa hubungannya mereka dengan diriku? Aku datang untuk meminang anakmu, Hu Tai Hiap. Dan tak usah kau menyakiti hatiku dengan kata-kata tajam. Haha, ini kira Kim Emo Ueng meminang anak gadis. Bagus, bagus sekali, Kim Emo Ueng. Sungguh kian menunjukkan keliaran dan kekurang ajaranmu. Heh, beginikah kau mengharap puteriku sebagai pendamping, Kim Emo Ueng? Beginikah kau berhadapan dengan calon mertuamu, Kim Emo Ueng tertegun. Keparat, puteriku bukan perempuan sembarangan, Kim Emo Ueng. Seharusnya kuadakan sayang bara untuk bakal suaminya. Tapi karena puteriku telah kau cemari dan nama baikku tersinggung biarlah sayang bara ku tiadakan dan kau mendapat keistimewaan. Dan ketika pendekar rambut emas itu terbelalak dan merah mukanya maka Hu Beng Kui mengetrukan pipa changkleng, yang entah didapat dari mana. Kau tahu siapa yang kau lamar? Kau tahu siapa dirimu dan siapa aku? Maaf, aku tak mengerti maksud tujuanmu, Hu Tai Hiap. Sebaiknya berterus terang saja dan katakan apa maumu. Haha, bagus, Kim Emo Ueng, cocok sekali. Baiklah, ku katakan padamu apa maksudku dan memutar pipa changklengnya dua kali di antara telunjuk dan jari tengah jago pedang itu mendesis, tiba-tiba menghunjam dengan kata-katanya yang amat tajam dan berkarat. Kau tentu tahu bahwa aku adalah Beng Cu. Suat Lian adalah putri seorang Beng Cu dan sebagai gadis dari seorang pemimpin dunia persilatan tentunya kau baru menghargai diri putriku di atas gadis-gadis lain, bahkan putri kaisar sekalipun. Sedang kau, apa kedudukanmu, Kim Emo Ueng? Kau hanya pemimpin dari sebuah bangsa liar, bangsa yang masih setengah biadap. Dan kau pun duda. Hei, mana ada keadilan di sini, Kim Emo Ueng? Anakku masih seorang gadis, sedang kau duda. Amas kauin apa yang bisa kau berikan untuk menghargai putriku sebagai calon istrimu setinggi? Tingginya. Penghargaan dan penghormatan apa yang bisa kau berikan kepada Suat Lian? Jawab, aku ingin tahu pendapatmu, Kim Emo Ueng. Sebelum putriku kau rendahkan dengan kedudukanmu yang tidak sepadan itul. Kim Emo Ueng tergetar. Tiba-tiba dia terhuyung dan bercatpasi mendengar kata-kata Hu Beng Kui ini. Dia dicap sebagai pemimpin suku biadap, lagi pula duda. Tak seimbang dengan putri Hu Tai Hiap itu yang masih gadis. Dan ketika dia terhuyung dan seolah mendengar petir menggelegar di dalam telinganya maka jago pedang itu bangkit berdiri dengan matu bersinar-sinar, mengejek. Jawab, apa emas kauinmu terhadap putriku, Kim Emo Ueng? Penghargaan apa yang bisa kau berikan kepada putriku sebagai tanda cinta dan hormatmu? Kim Emo Ueng gemetar. Haha, kau tak bisa bicara? Kau menyadari kedudukanmu sebagai duda yang kini hendak mendapatkan seorang perawan? Pendekar rambut emas ini pun menggigil. Ayo, jawab kepadaku, Kim Emo Ueng. Kehormatan dan penghargaan apa yang bisa kau berikan kepada putriku? HMM. Kim Emo Ueng gemetar. Akhirnya bicara, mirip. Geraman seekor harimau buas. Tak kusangka kau gila harta dan kedudukan, Hu Tai Hiap. Tak kusangka kau hendak menjual putrimu dengan permintaan emas. Kawin yang agaknya selangit. Kau menghina dan menyinggung diriku. Baiklah, demi cintaku kepada Suat Lian tentukan berapa peti emas yang harus kuberikan sebagai emas kawin. Sebutkan berapa kereta yang harus kuisi penuh dengan sutra. Nah aku sanggup memenuhi permintaanmu, Tai Hiap. Tentukan dan sebut berapa jumlahnya Kim Emo Ueng marah bukan main, tentu saja tersinggung dan terbina dengan semua kata-kata itu. Dia tak takut ancaman emas kawin yang selangit, dia telah memiliki harta karun yang dulu diberikan kaisar kepadanya. Jumlah harta benda yang amat banyak. Tapi Hu Beng Kui yang tiba-tiba tertawa bergelak dan mundur bertolak pinggang tiba-tiba berseru. Hei, kau sanggup memenuhi emas kawin yang ku minta, Kim Emo Ueng? Kau tak ingkar janji dan menarik ludahmu. Katakan, tak usah banyak cakap. Hu Tai Hiap. Aku berjanji dan akan melaksanakan permintaanmu. Bagus, haaah, bagus sekali. Langit dan bumi menjadi saksi, Kim Emo Ueng. Kalau kau ingkar semoga setan dan iblis mengutukmu. Nah, dengarkan. Aku tak butuh emas permata, aku tak butuh emas atau sutra. Harta dan kekayaanku di sini lebih dari cukup. Emas kawin yang ku minta ada dua buah. Kalau kau sanggup dan berjanji memberikannya baiklah ku sebutkan di sini. Pertama, yang pertama, sederhana. Saja. Berikan lu Chiang Hoat dan Cui siang ginkangmu itu. Sedang yang kedua. Tanda petik. Apa Kim Emo Ueng mencelat? Kaget sekali. Lu Chiang Boat dan Cui siang ginkeng. Ya, itu emas kawinnya, Kim Emo Ueng. Dan ingat janjimu kepadaku. Tapi, ah Kim Emo Ueng pucat dan merah. Berganti-ganti. Kau licik dan curang, Hu Tai Hiap. Itu. Itu tak mungkin ku berikan. Hektometer jago pedang itu tiba-tiba tertawa mengejek. Kalau begitu kau tak dapat menghargai puteriku, Kim Emo Ueng. Kau tak dapat memberikan apa yang paling berharga dari apa yang kau punyai. Kalau begitu cintamu terhadap puteriku kurang sungguh-sungguh. Tidak, tapi, ah pendekar rambut emas bingung. Emas kawin yang kau minta di luar kebiasaan, Hu Tai Hiap kau mau mengakali aku. Siapa mengakali? Anakku hanya patut didapatkan oleh orang yang benar-benar mencintanya, Kim Emo Ueng. Kalau begini saja kau tak mampu apalagi kalau puteriku meminta jiwamu. Kim Emo Ueng tertegun. Jago pedang itu sudah duduk lagi di kursinya, pipa changklong diisap dan Hu Beng Kui pun kembali memutar kursinya, menghadap jendela. Tampak bahwa jago pedang ini menjadi acuh dan dingin setelah Kim Emo Ueng tak mau menerpati janji. Itu memang berat. Dan ketika pendekar rambut emas terbelalak dan marah memandang jago pedang ini maka Hu Beng Kui mengusir dengan menggerakkan pipanya, tanpa menoleh. Kau pergilah, aku tak mau bercakap-cakap lagi dengan orang yang tak dapat dipegang melutnya. Lebih baik kau jauh i pula puteriku daripada mendapatkan suami yang tak dapat tepat janji. Kim Emo Ueng terpukul. Hebat dan tajam sekali apa yang dikatakan jago pedang itu, jauh lebih hebat dan tajam daripada dia dibunuh. Kim Emo Ueng menggigil dan marah tapi juga bingung menghadapi jago tua itu. Kalau dah menyerang tentu Hu Beng Kui akan mengejeknya sebagai pemuda liar yang tidak tahu sopan, ditolak lamarannya dan kini marah-marah. Ungkapan orang akan keliaran dan kebiadaban bangsa tartar akan semakin menonjol, dia jadi serba salah. Tapi karena kemarahan rasanya tak dapat ditekan dan betapapun meminta jalan keluar tiba-tiba pendekar rambut emas itu meremas hancur sebuah patung singa. Hu Tai Hiap, kau licik dan curang. Aku bukan. Orang yang tak dapat menepati janji tapi baiklah ku pikirkan dulu permintaanmu itu. Aku datang sebulan lagi. Hektometer, kenapa sebulan? Kalau tidak sanggup bilang saja tidak sanggup. Kim Emo Ueng. Aku tak perlu menunggu anak gadisku menjadi perawan tua. Kalau kau berat aku tidak memaksa pergilah dan jangan temui putriku lagi. Mut dan Kim Emo Ueng yang tak tahan lagi dan berkelebat keluar akhirnya lenyap dan meninggalkan jago pedang itu. Marah tapi juga gemas karena yang diminta Hu Beng Kui bukan sembelarang emas kawin. Dia terlanjur dan menyanggupi karena mengira yang diminta adalah emas permata sebagaimana layaknya orang melamar anak gadis orang. Dan ketika pendekar rambut emas itu meninggalkan lawannya dan si jago pedang tenang-tenang saja mengisap cangklongnya, kebiasaan yang akhir, akhir ini mulai diminati maka Swat Lian yang menunggu di belakang menjadi tak sabar. Tadinya, gadis ini girang dan senang. Dia telah dilamar orang, kekasihnya tercinta, Kim Emo Ueng yang hebat dan gagah perkasa. Tapi ketika sejam ditunggu tak ada apa-apa dan Kim Emo Ueng juga tak kembali ke taman maka gadis ini gelisah dan tak nyaman. Dia tak mendengar suara-suara ribut di dalam, suara-suara pertempuran. Jadi ayahnya dan kekasihnya memang tidak saling menyerang. Tapi ketika dua jam ditunggu kekasihnya tak muncul juga dan sore pun sudah berganti gelap maka gadis ini bangkit berdiri dan mondar-mandir. Sejam kemudian lewat lagi dan Swat Lian benar-benar gelisah, akhirnya tak tahan dan berkelebatlah gadis itu ke kamar ayahnya. Dan begitu melihat ayahnya duduk menghadap jendela dan kursi putar itu diputar-putar maka gadis ini tertegur dan bertanya. Ayah, mana Kim Tuako kursi putar itu bergerak? Pergi, jawaban ayahnya hambar dan enteng. Bocah si Kim itu tak dapat memenuhi emas kawinnya, Lian Ji. Malu dan akhirnya pergi. Swat Lian Pucat. Pergi, tanpa memberitahuku? Ya, Kim Moueng malu padamu pula, anak baik. Biarlah tak usah dipikir dan cari saja yang lain. Ayah. HMM jago pedang itu bangkit berdiri, kini memandang tajam putrinya. Kim Moueng tak sungguh-sungguh mencintaimu, Swat Lian. Lebih baik tak usah pikirkan dia dan lupakan kisahmu. Tidak gadis ini menangis, tiba-tiba mencengkram lengan ayahnya. Pasti ada sesuatu yang terjadi, ayah. Kim Tuako mencintaiku sungguh-sungguh dan tak mungkin aku melupakan dia. Coba ceritakan padaku apa pembicaraan. Kalian. Tak ada bicara apa-apa, semuanya kosong. Jago pedang itu masih hambar. Kim Moueng tak dapat memenuhi emas kawinnya, Lian Ji. Dan dia pun pergi. Apa yang ayah minta? Sebuah kehormatan untukmu. Apa? Hektometer, perlukah kau tahu? Tentu, aku yang bersangkutan di sini, ayah. Aku yang berkepentingan. Ceritakan padaku apa permintaanmu dan bagaimana Kim Moueng pergi. Hu Tai Hiap ragu. Kenapa ayah diam Swat Lian mendesak? Ceritakan padaku, ayah. Atau aku pergi menyusulnya. Lian Ji. Biar, kau mau berahasia, ayah. Kau tak jujur. Kau mau menyembunyikan persoalanmu di sini dan Swat Lian yang menarik lepas tangannya dan mau pergi tiba-tiba disambar ayahnya dan disuruh duduk. Eh, nanti dulu. Dengarkan dan Hau Beng Kui yang terpaksa menceritakan permintaannya lalu didengar dan membuat puterinya terbelalak, bangkit berdiri dan Swat Lian tiba-tiba marah. Dan ketika Seng Ayah selesai menceritakan itu maka gadis ini berseru. Ayah, kau rupanya licik. Kau curang dan ada maksud di sini. Kau, ah, tahu aku. Kau rupanya tak. Mau kalah dengan Kim Tuako dan menghendaki Lu Chiang Hoat dan Cui Sian Ginkang itu. Kau ingin menang sendiri dan tidak menghiraukan puterimu. Kau egois dan Swat Lian yang marah membanting-banting kakinya tiba-tiba berkelebat namun kembali disambar ayahnya. Nanti dulu Hau Beng Kui terkejut. Kenapa? Kau menyalahkan aku? Kenapa kau bilang aku egois? Tentu saja gadis itu membanting kaki. Kirinya. Kau pura-pura tidak tahu betapa Kim M.O.U. yang berat memberikan ilmunya, ayah. Kau bisa malang melintang dan mengalahkannya lagi. Kau ingin di atas Kim M.O.U. yang dan tak mau orang lain mengunggulimu. Kau egois dan tidak memperdulikan nasibku. Eh, kenapa dengan nasibamu? Bukankah dengan begitu Kim M.O.U. yang membuktikan cintanya yang kurang sungguh-sungguh kepadamu? Aku tak mau dikata begini, Swat Lian. Aku meminta karena untuk kepentinganmu kelak. Tidak bisa, ayah bohong. Ayah berlindung di balik semua kata-kata itu. Kalau Kim Tuako marah-marah dan tidak mau menikahiku maka hancurlah diriku. Kenapa begitu? Lihat gadis ini marah-marah. Kau tahu sendiri orang luar membicarakan kami, ayah. Orang luar telah mencap diriku sebagai kekasih Kim M.O.U. yang istri atau calon istri Kim M.O.U. yang. Kalau sekarang Kim M.O.U. yang marah dan membiarkan aku bukankah namaku makal hancur dan merana. Orang akan menganggapku sebagai gadis tak tahu malu, ayah. Mereka bisa menghinaku dan merendahkan diriku. Akanku bunuh orang yang bicara begitu hubengkui membentak, bersinar-sinar. Tak ada orang yang berani mengataimu seperti itu, Lian Ji. Kecuali kalau kau sudah berhubungan dengan pendekar rambut emas itu. Suat Lian terbelalak. Ayah mengira kesucianku ternoda? Ayah mau menganggapku. Tanda petik. Tidak. Dengar dulu, Seng Jago pedang menahan kata-katanya yang hampir terlanjur. Aku tidak menuduhmu begitu, Suat Lian. Melainkan justeru dengan kenyataan ini kita tak perlu takut omongan orang. Kau masih perawan, kau bukan janda atau gadis ternoda. Tak perlu takut omongan orang karena kau bukan sisa Kim Emu Ueng. Benar, tapi aku tak mau mencari orang lain, yah. Aku banyak ingin menjadi istrinya dan mencinta Kim Tuaku. Itu yang tidak benar. Kim Emu Ueng mencintaimu setengah hati, anak baik. Pendekar rambut emas itu tak sungguh-sungguh dan hanya pura-pura saja. Tidak, kau yang tak yang benar, yah. Aku yakin dan tahu bahwa Kim Iwako mencintaku sungguh-sungguh. Kaulah yang menjadi penghalang dan hanya mementingkan dirimu saja. Kau tak mau kalah dengan Kim Emu Ueng dan sengaja ingin merampas ilmunya. Kau sombong dan tidak memperhatikan anakmu. Kau egois dan suat lian yang terseduh-seduh dan sudah dicengkera mayahnya tiba-tiba dibentak dan dihardik. Suat lian, omongan apa ini kau kira aku tak memperhatikan kebahagiaanmu? Bodoh. Justru dengan itu aku memperhatikan dirimu, anakku. Aku tak mau kau direndahkan Kim Emu Ueng dan kelak disiasiakannya. Aku sengaja meminta ilmunya itu agar kau tahu rahasianya, kelak tidak di bawahnya dan dapat menghajarnya kalau dia main gila. Kau kira apalah laki zaman sekarang? Tak dapat dipercaya, anak baik. Suka main gila dan mencari wanita lain. Nah, kalau dia menyerahkan dua ilmunya itu dan kita di atasnya maka dia tak berani main-main terhadapmu dan namaku pun sebagai bincu tetap terjaga. Masa aku harus kalah dengan menantuku? Suat lian tertegun. Dengar, kalau Kim Emu Ueng betul mencintaimu seharusnya tak perlu berat dia menyerahkan ilmunya, anakku. Apapun sanggup diberikannya padamu asal dia mencintaimu sungguh-sungguh. Tapi ayah hendak mempelajari ilmu itu benar, karena kedudukanku sebagai bincu. Suat lian. Kalau dia main gila dan kelak menghinaku maka aku dapat menghajarnya dan dia tak akan berkutik. Bukankah sebagai mantu dia harus menghormat mertuanya? Suat lian bingung. Gadis ini jadi diombang ambingkan oleh kata-kata ayahnya. Dia tahu bahwa ayahnya tak mau kalah dengan Kim Emu Ueng, hal yang ternyata sudah diakui pula oleh ayahnya. Tapi karena takut Kim Emu Ueng meninggalkannya dan dia bisa mati kurus maka gadis ini menangis dan terseduh-seduh kembali. Eh, hapus air matamu, seng ayah kembali membujuk. Kim Emu Ueng itu sudah mendapat kehormatan besar menerima dirimu, Suat lian. Dia itu pemimpin suku liar dan duda pula. Besar keberuntungannya mendapatkan kau yang masih gadis dan perawan. Bukankah duda mendapat gadis merarti untung si duda rugi si gadis? Nah, diminta ilmunya berarti kerugian si gadis terbayar, anak baik. Juga sekaligus sebagai penguji apakah Kim Emu Ueng itu sungguh-sungguh mencintaimu. Jangankan hanya ilmu, jiwa pun kalau perlu sanggup dikorbankan. Tapi Kim Emu Ueng itu rupanya gagal. Suat lian menggigil. Apakah kau tidak percaya ayahmu akhirnya orang tua ini menepuk bunda anaknya? Pergi dan tenangkan dirimu, anak baik. Renungkan dan pikir baik-baik kata ayahmu ini. Kalau Kim Emu Ueng betul mencintaimu seharusnya dia tak menampik. Suat lian akhirnya mengguguk. Betapapun dia jadi cemas dan khawatir melihat ketegaran ayahnya ini. Ayahnya tak mau tahu perasaannya dan tetap bersih keras. Amas kawin yang diminta juga aneh tapi suat lian mau mengerti. Ayahnya adalah seorang jago dan juga bengcu, nafsunya pada ilmu silat memang besar dan meluap. Ayahnya itu memang tak mau dikalahkan oleh siapapun, kecuali bu beng siansu. Dan karena berkali-kali ayahnya menggosok dengan menyatakan Kim Emu Ueng tak mencintainya sungguh. Sungguh karena tak mau memberikan cui siang ginkeng dan luciang hoat. Akhirnya gadis ini bingung dan meloncat pergi, menangis di kamarnya dan Hou Beng Kui membiarkan. Biarlah anak gadisnya itu menumpahkan air matu dan merenungkan suat lan memang harus mengerti dan mau melihat semuanya itu. Kim Emu Ueng juga ingkar janji pula, pemuda itu tak menepati kata-katanya. Hu Beng Kui juga menekankan itu pada puterinya dan suat lian semakin bingung saja. Tapi karena cinta adalah cinta dan kekuatan cinta tak diperhitungkan pendekar itu akhirnya suat lian meninggalkan ayahnya dan mingkat menuju ke utara, menemui kekasihnya. Di sana bertemu dan akhirnya gadis ini mengguguk. Kim Emu Ueng, yang sedang termenung dan duduk mengerutkan kening terkejut melihat kedatangan puteri Hu Beng Kui ini, ditubruk dan terseduh sedulah suat lian di situ. Dan ketika Kim Emu Ueng tertegun dan mengusap rambutnya dengan lembut langsung saja gadis ini menegur. Kim Tuako, kenapa kau meninggalkan ayah tanpa memberitahu kepadaku? Kenapa Dayan Dam pergi meninggalkan aku? Maaf, Kim Emu Ueng tergetar. Aku dan ayahmu, aku. Tanda petik. Aku sudah tahu, Tuako. Ayah memang terlalu. Tapi seharusnya kau tak meninggalkan aku begitu saja hanya karena ayah dan suat lian yang tajam bersinar-sinar memandang kekasihnya lalu bangkit berdiri. Apakah kau hendak memutuskan hubungan kita? Apakah kau tak mencintaiku lagi? Kim Emu Ueng terkejut. Lian Moi, jangan salah paham. Aku tidak memutuskan hubungan kita melainkan karena aku dan ayahmu tak ada kecocokan. Ayahmu meminta mas kawin yang aneh. Iya. Aku tahu gadis ini memotong. Ayah menghendaki Lu Chiang Hoat dan Cui Siang Ginkangmu, Tuako. Ayah tak mau kau kalahkan dan karena itu menginginkan ilmumu. Dia ingin menjadi jago dan tak mau memperdulikan perasaan putrinya. Hektometer, Kim Emu Ueng Girang, terasa didukung. Kalau kau sendiri bagaimana, Lian Moi? Apakah aku harus menyerahkan dua ilmuku yang paling tinggi itu suat lian tertegun? Terserah kau, Tuako, suaranya lirih. Ayah bilang bahwa kesungguhan cintamu diuji. Aku-aku pribadi percaya cintamu. Tapi, ayah, ahaha gadis ini menutupi mukanya, menangis. Apa yang harus kulakukan, Tuako? Kenapa kalian dua laki-laki tak mau menghiraukan perasaan wanita dan masing-masing tak mau mengalah? Apakah aku harus mati di antara kalian berdua? Hektometer Kim Oneng terharu menyambar kekasihnya. Hal itu tak boleh terjadi, Lian Moi. Aku mencintaimu dan tetap mencintaimu. Aku hanya bingung dan tak senang melihat sikap ayahmu. Benar, aku juga tak setuju, Tuako. Tapi, ku pikir ayah ada betulnya. Kenapa kau keberatan memberikan ilmumu? Bukankah aku adalah calon istrimu juga? Kau dan ayah kelak menantu dan mertua, Tuako. Ku kira tak perlu berat memenuhi permintaannya kalau betul-betul kau mencintai diriku. Ha, pendekar rambut emas tertegun. Ayahmu keras dan aneh, Lian Moi. Kadang-kadang dia dapat melakukan sesuatu yang di luar dugaan. Aku khawatir dia. Begini saja, suat Lian memotong. Bagaimana kalau kita bersikap adil? Kau berikan ilmumu kepada ayah, Tuako. Dan aku juga akan memberikan ilmu ayah kepadamu, Jing Sian Eng dan Kha Ibal Sien Kang itu. Kim Emu Eng terkejut. Kau tak setuju? Masih kurang? Tidak pendekar rambut emas tiba tips terkejut, melihat pengorbanan kekasihnya. Itu adil, Lian Moi. Aku setuju. Tapi, ahaha, pemuda ini mengerutkan keping, teringat hinaan Hu Beng Kui bahwa dia adalah duda sementara suat Lian adalah gadis. Duda mendapat gadis. Dan ketika Kim Emu Eng maju mundur mau menyatakan ini dan muka tiba-tiba merah mendadak suat Lian mencekal lengannya dan mengguncang. Apalagi? Kau masih disulitkan ayah. Hektometer, tiba-tiba dengan halus pendekar rambut emas melepaskan gengaman kekasihnya, memandang lembut namun juga tajam. Kenapa kau lakukan? Semuanya ini, Lian Moi. Tidakkah kau menyesal jika kelak ayahmu atau orang lain mengatai kita? Mengatakan bagaimana? Aku-aku hanya seorang pemimpin bangsa. Liar, juga duda. Kukira tak pantas mendapatkan dirimu yang putri seorang bengcu dan juga perawan. Suat Lian terkejut. Tiba-tiba dia teringat ucapan ayahnya itu, ayah-ayah memang berkata begitu dan kini Kim Emu Eng tampaknya tersinggung. Kekasihnya itu tampak terpukul dan terhina, ayahnya memang kasar dan terlampau tajam bicara. Tapi Suat Lian yang bebas memandang dan kembali memegang lengan itu tiba-tiba menggeleng, tegas bicara, Tidak, aku tak memperdulikan segala kata orang, tuaku. Aku tak peduli kau pemimpin bangsa liar atau tidak liar, tak peduli kau duda atau tidak duda. Yang ku pentingkan di sini adalah kita saling mencinta dan kau tak terikat wanita lain. Itu saja. Kau tak menyesal kenapa? Untuk apa? Hektometer, kau putri seorang bengcu yang terhormat. Lian Moi, kedudukanmu lebih dihargai orang daripada aku. Ah, aku menikah bukan dengan kedudukan, tuaku. Aku menikah dengan dirimu, pribadimu. Utuh sebagai Kim Emu Eng. Apakah kau kira aku gila kedudukan dan nama? Apakah kau kira aku ingin menikah dengan orang yang tak ku cinta? Tidak. Sekarang tinggal kau, tuaku. Kalau kau benar mencintaiku seharusnya kau berpikir dewasa dan tidak diembel-embeli segala macam hal-hal itu tadi. Dan kau pun sebenarnya tak ku rendah, kau murid Bu Beng Siansu yang namanya di atas saya. Mau apa lagi? Kim Emu Eng terharu, suat Lian telah memeluknya dan terisak di dadanya itu, menggigit bibir. Dan jelas gadis ini tak suka membicarakan hal-hal yang tak ada hubungannya dengan cinta. Dan ketika dia balas memeluk dan mencium rambut itu maka suat Lisen bicara gemetar. Untuk omongan ayah harap maafkan dia, tuaku. Pandenglah mukaku dan jangan disimpan di hati. Aku menyesal dan tak ingin kau tersinggung. Baiklah, terima kasih, Lian Moi. Dan sekarang juga dapat ku putuskan bahwa aku akan memenuhi janjiku kepada ayahmu. Amas kawin yang aneh itu ya. Kau mau memberikan luciang hoat dan cui siang ginkangmu. Ya, demi kau, Lian Moi, ingin ku tunjukkan pada ayahmu bahwa aku benar-benar mencintaimu. Oha dan suat Lian yang menangis tapi gembira bukan main tiba-tiba mendekap dan mencumi dada kekasihnya. Tentu saja ini keputusan yang membuat dia bahagia bukan kepalang. Urusan sekarang sudah beres, gadis ini merasa pelong. Dan ketika dia berkata bahwa KHA Ibal Sin Kang dan Jing Sian Eng akan diberikan sebagai gantinya tiba-tiba Kim Mou Eng mendorongnya halus dan tersenyum. Tidak usah, aku tak perlu mendapatkan ilmu ayahmu, Lian Moi. Kalau dia ingin mempelajari luciang hoat dan cui siang ginkangku biarlah itu ku berikan dan aku tak perlu imbalannya. Aku tahu bahwa ayahmu memang tak mau kalah denganku. Tapi itu tak adil, suat Lian terbelalak. Ayah bisa mengalahkanmu, tuaku. Dia bisa menggabung dua ilmunya sendiri dengan ilmumu itu. Tapi ada kau di sini, bukan Kim Mou Eng tersenyum. Sudahlah, ayahmu hanya tak mau kalah, Lian Moi. Dan aku juga tak bermaksud mengunggulinya. Suhulah yang dulu memberikan luciang hoat dan cui siang ginkeng kepadaku, entah untuk maksud apa. Dan ketika suat Lian tertegun dan Kim Mou Eng meraih pinggang ramping itu tiba-tiba pendekar rambut emas ini telah mencium kekasihnya dan suat Lian pun mengeluh, dicium kekasihnya dan gadis itu pun menyambut. Urusan itu tiba-tiba hilang dan tak terpikirkan lagi. Suat Lian hanyut dan mabok dalam kegembiraannya. Dan ketika dua orang muda itu tenggelam dalam cintanya dan suat Lian dapat tertawa akhirnya Kim Mou Eng berkata bahwa mereka harus kecebu, melepaskan kekasihnya. Sekarang kita menghadap ayahmu. Aku ingin menyangkupi janjiku dan menunjukkan cintaku kepadamu. Dan kau tak ingin khaibal sin keng atau jing siang niok? Ah, tak perlu, Lian moi. Toh kau di sisiku kelak. Biarlah ayahmu gembira dan kita berdua senang. Suat Lian mengangguk. Memang itulah jalan yang harus mereka lalui, Kim Mou Eng menyerahkan cui siang ginkangnya dan luciang hoat dan ho bangkui akan melihat betapa pendekar rambut emas ini benar-benar mencintai dirinya. Dua hal sekaligus akan ditunjukkan kekasihnya itu kepada ayahnya, yakni Kim Mou Eng bukan pelanggar janji dan juga benar-benarlah berkorban untuknya, bukti cinta yang cukup dalam dan sungguh-sungguh. Mau apa lagi? Maka begitu kekasihnya mengajak kecebu dan di sana hu bangkui tertegun melibat kedatangun dua orang muda itu jago pedang ini tak jadi marah-marah, karena tadinya dia bermaksud mencari puterinya itu, yang menghilang. Kau dari mana? Ke Kim Tuwaku. Dan sekarang datang bersama pemuda yang tak menepati janji ini. Tidak, Kim Tuwaku akan menepati janjinya, ayah. Justeru dia datang untuk menyerahkan emas kawin yang kau minta. Si jago pedang terbelalak. Benar, Kim Mou Eng maju dengan sikap tenang. Aku akan menepati janjiku, Hu Tai Hiap. Dan dulu ku katakan pula kepadamu bahwa aku minta. Tenggang waktu sebulan. Ternyata waktu itu tak sedemikian lama, aku datang sebelum habis dan akan menyerahkan dua ilmuku kepadamu. Kau tak men-men hu bangkui tertegun. Pernahkah Kim Tuwaku men-men swat lian? Berseru. Lihat bahwa Kim Tuwaku benar-benar mencintaiku, ayah. Dan dia rela berkorban untukku. Haha jago ini akhirnya gembira sekali. Bagus sekali, Kim Mou Eng. Bagus. Kalau begitu kaseorang gagah sejati. Hari itu Kim Mou Eng memberikan ilmunya. Tanpa banyak bicara lagi dia sudah menyerahkan dua ilmunya yang hebat itu, Lu Chiang Bo dan Chui Sian Gin Kang. Ku bangkui harus mempelajari sebulan sebelum paham betul. Tapi ketika dua ilmu itu telah diserahkan kepadanya dan jago pedang ini berseri-seri mendadak seperti petir di siang bolong jago pedang itu berkata, KM Mou Eng, kau calon mantuku yang baik. Tapi kau tentu ingat bahwa aku mempunyai dua syarat kalau ingin mendapatkan puteriku. Bukankah kau ingat bahwa syarat kedua belum ku katakan? Nah syarat kedua adalah kalahkan aku. Bulan depan semua orang akan berkumpul di sini untuk melihat apakah ada jago baru yang dapat menggantikan aku, menduduki kursi Beng Cu. Kalau kau gagal dan kebetulan ada pemuda lain yang dapat mengalahkan aku tentu saja puteriku tak dapat kuserahkan padamu selain kepada orang yang dapat mengalahkan aku. KM Mou Eng pucat. Kau, kau bicara sebenarnya? Hektometer, ada peraturan bahwa Beng Cu harus diuji setiap tahun, KM Mou Eng. Kalau Beng Cu lama sudah rapuh maka Beng Cu baru akan muncul dan menggantikan. Keparat KM Mou Eng mengepal tinju. Kau menipu aku, Hu Tai Hiap. Kau curang dan licik. Kau ah. Dan KM Mou Eng yang berkelebat dan menyerang pendekar itu tika tiba membentak dan merasa ditipu, dipermainkan. Tentu saja marah dan kali ini tak dapat menguasai diri. Lu Chiang Hoat dan Kui Sian Ginkungnya telah diserahkan, tak mungkin dia menang lagi menghadapi lawannya itu. Dan ketika benar saja Hu Tai Hiap menangkis dan mengelak dengan ilmunya maka KM Mou Eng tergetar dan terdorong. Duh. Pendekar rambut emas itu terhuyung. Sekarang Hu Beng Kui tertawa bergelak, metu bersinar-sinar dan wajah pun berseri-seri. Tadi dengan Kui Sian Ginkung jago tua itu mengelak serangan KM Mou Eng, menangkis dan menggabung Lu Chiang Hoatnya dengan KH Ibal Sin Keng. Hebat ilmu gabungan itu. KM Mou Eng terdorong dan hampir terpelanting. Dan ketika pendekar rambut emas itu menerjang dan kembali membentaknya sengit. Maka jago pedang ini berkelebat dan tertawa-tawa mengejek lawan, berkata bahwa KM Mou Eng pemuda yang tak teliti. Dulu pendekar rambut emas itu buru-buru pergi sebelum mendengar syarat kedua, itulah kesalahannya sendiri dan tak boleh pemuda itu marah-marah. Dan ketika KM Mou Eng melengking dan berkelebatan dengan pukulan-pukulannya maka jago pedang itu mengelak dan berlompatan, menangkis dan mementalkan serangan-serangan lawan dan segera jago pedang itu mempermainkan KM Mou Eng. Sekarang terlihatlah bahwa jago pedang ini lebih hunggul daripada lawannya. KM Mou Eng selalu tergetar dan terdorong setiap menerima tangkisan, gabungan dua tenaga Lu Chiang Hoat dan KH Ibal Sin Kang itu. Dan ketika KM Mou Eng semakin marah dan geram oleh kelicikan lawannya maka Hu Beng Kui tertawa membalas serangannya. Lihat, kau bodoh dan lemah, KM Mou Eng. Kau belum pantas menjadi mantuku, kalau kau begitu ceroboh dan bodoh seperti ini tentu anakku bisa celaka di bawah lindunganmu. Sebaiknya kau kembali atau bulan depan mengadu ilmu denganku. Keparat, kau curang, Hu Tai Hab. Kau licik tidak, kau yang salah, KM Mou Eng. Kau tak mendengarkan atau bertanya dulu syaraku kedua itu. Kau bodoh dan KM Mou Eng yang terus menerjang tapi selalu terhuyung oleh tangkisan lawan akhirnya didesak dan dibalas si jago pedang itu, mundur-mundur dan akhirnya menggigit bibir. Tak disangkanya Hu Beng Kui yang menjadi Beng Kui ini demikian licik, calon ayah mertuanya itu curang dan tak tahu malu. Dan ketika dia terpental oleh sebuah pukulan keras dan juga pedang itu berkelebat mengejarnya maka sebuah tepukan akhirnya membuat pemuda ini terguling-guling, dikejar dan mendapat satu tamparan lagi dan pemuda itu pun mengeluh. KM Mou Eng merasa habis harapan dan tertipu mentah-mentah. Dan karena melanjutkan pertempuran jelas dia kalah dan tak guna melayani lawannya itu lagi maka KM Mou Eng tiba-tiba berseru keras memutar tubuhnya, berkelebat pergi. Baiklah, aku kalah, Hu Tai Hiap. Tapi bulan depan aku pasti datang. KM Mou Eng lenyap. Sekarang Hu Beng. Kui tertawa bergelak memperoleh kemenangannya. KM Mou Eng, yang dikhawatirkannya itu tak berdaya lagi menghadapinya. Dia telah memperoleh Lu Chiang Hoat dan Cui Sian Gin Kang, dua ilmu hebat yang dapat digabungnya bersama Jing Sian Neng dan KH Ibal Sien Kang. Dua ilmu yang tentu saja membuat jago pedang ini bagai harimau tumbuh sayap. Tapi ketika dia tertawa-tawa dan menikmati kemenangannya itu mendadak puterinya muncul. Mana Kintuako? Ada apa dia pergi? Ah, jago pedang ini duduk. Dia ingin menengok suku bangsanya, Lian Ji. Bulan depan akan datang. Kenapa ayah bertempur? Hektometer, kami main-main saja, anak baik. Tadi mencoba ilmu gabunganku dan KM Mou Eng kalah. Aku. Sekarang menang dan kedudukan Beng Cu akan semakin kuat di tanganku. Tapi KM Mou Eng pergi tanpa memberitahu aku. Pasti ada apa-apa, yah. Kau barangkali menghinanya atau apa. Tidak, aku, Hektometer, aku hanya sekedar mengajukan syarat kedua, Lian Ji. Bahwa dia harus dapat mengalahkan aku kalau ingin memiliki dirimu. Ayah. Ku Beng Kui tertawa lebar, menyambar putrinya. Apa-apa? Kau kaget? Haha, aku memang mengajukan dua syarat kepadanya, anakku. Pertama menyerahkan Lu Chiang Bat dan Cui siap ginkangnya itu sedang yang kedua adalah mengalahkan aku. Haha, putri seorang Beng Cu tak boleh didapat begitu gampang dan mudah. Kau duduklah. Ku Beng Kui melempar anaknya ini, kini bersinar, sinar memandang putrinya itu dan suat Lian Puat. Lalu ketika gadis itu memaki dan mau bangkit berdiri mendadak jari ayahnya menekan pundak, kuat dan ia roboh. Hektometer, kau pun sekarang tak dapat melawan ayahmu, Lian Ji. Kau harus tunduk dan menurut semua kata-kataku. Aku tak mau kau menjadi gadis liar yang berani terhadap ayahnya sendiri. Lihat, bukankah aku dapat merobohkanmu jari pendekar itu diangkat kembali, tenaga dasyat yang menekan segera lenyap. Dan suat Lian melompat bangun. Kaget dan pucat karena jari ayahnya itu begitu kuat dan luar biasa. Disentuh sedikit tiba-tiba dia seakan dilolosi tenaganya. Itulah gabungan KHA Ibal Sin Keng dan Lu Chiang Hoat. Dan ketika gadis itu terbelalak dan bercat memandang ayahnya maka si jago pedang mengusap wajahnya. Bulan depan akan ada pertemuan di sini, pertemuan rutin. Yang ingin menjadi bengcu dan menjajal kepandaianku akan kuhadapi. Kau jangan kemana-mana dan tinggal saja di sini, bantu aku. Apakah kau mau berkeliaran lagi dan menyusul Kim Emoweng? Aku tak suka kau mengejar-ngejar pemuda itu, Lian Ji. Jaga nama ayahmu dan dirimu sendiri. Atau kau kukurung di sini dan tak boleh pergi. Suat Lian menangis. Ayah terlalu, katanya. Kenapa kau melakukan semuanya ini, yah? Kenapa kau menipu dan berbuat curang begini? Kalau Kim Tui Ko tahu bahwa dengan Lu Chiang Hoat dan Cui Sian Ginkeng kau akan menyerang dan mencelakakannya begitu mungkin tak usah di aku suruh memberikan ilmunya itu. Kau licik dan curang, juga pengecut. Heh, pengecut? Jaga mulutmu, Suat Lian, tanpa dua ilmu itu pun belum tentu Kim Emoweng dapat mengalahkan aku. Kalau begitu kembalikan itu pada Kim Tua Ko Suat Lian berseru. Beranikah kau mengembalikannya, ayah? Beranikah kau bertanding hanya mengandalkan KH Ibal Sien Keng dan Jin Sian Yang? HML jago pedang ini mendengus. Di samping kepandayan kita harus juga pintar, Suat Lian. Kalau Kim Emoweng di atasku dan kelak dia membahayakan kedudukanku tentu saja hal itu tak ku inginkan. Adalah kebodohannya kenapa dia tidak menanya syarat kedua itu. Ini menunjukkan Kim Emoweng tolol. Bukan tolol anak perempuannya membentak. Kau lah yang tak disangka bisa melakukan itu, yah. Sebagai bengcu dan orang berkedudukan tinggi Kim Tua Ko tentu tak menduga bahwa kau tak malu-malu menipu orang lain. Aku tak setuju dan tetap menentang perbuatanmu ini. Ku bengkui marah. Kau selalu membela Kim Emoweng itu. Kau tak pernah sejalan dengan ayahmu. Hektometer, sejak berdekatan dengan bocah Shi Kim itu kau kian berani, Suat Lian. Ada kesan kurang ajar dan banyak tingkah keparat, kau tak boleh bertemu dia lagi dan jangan coba-coba lolos. Aku akan menjagamu dan si jago pedang yang menghibas dan melumpuhkan dengan totokan di belakang lutut tiba-tiba membuat Suat Lian mengeluh dan terpincang tak dapat mempergunakan Jing Sian Eng-nya lagi karena Seng ayah mematikan pusat tenaga di situ. Berarti dia tak dapat lari dan ayahnya telah menguasainya. Dan ketika hari itu Suat Lian menangis dan melempar tubuh di pembaringan maka Hu Bengkui berkelebat meninggalkan anak gadisnya yakin anak perempuannya itu tak dapat melarikan diri dan dia tenang di rumah. Urusan Hao. Kam dan Guan Beng tiba-tiba dikesampingkan dan jago pedang itu memasuki urusannya sendiri, sibuk menerima tamu-tamu baru para ketua partai yang akan mengadakan pertemuan rutin bulan depan. Dan pemilihan atau penetapan Bengkui, kalau ada sebuah peraturan yang sudah ditetapkan bersama dan jago pedang itu tersenyum sombong. Senyum yang menunjukkan kepercayaan dirinya yang besar. Namun ketika tiga hari kemudian dia mendengar dari pembantunya bahwa Hu Xochia, Nonahu, tak ada di kamarnya lagi maka jago pedang ini terkejut dan berang, mencari dan berkelebat mengejar namun Suat Lian tak ditemukan. Jago pedang itu menjadi marah dan akhirnya ke utara, menuju ke tempat Kim Emo Ueng. Tapi ketika di sana dia juga tak mendapatkan apa-apa dan Kim Emo Ueng juga tak ada di tempat maka jago pedang ini tertegun dan justru mendapat sepucuk surat dari Ketua Hong Kong. Berasal dari Kim Emo Ueng dan pendekar rambut emas itu menyatakan secara resmi kepada dunia Kang Ou bahwa bulan depan tanggal 7 dia akan menguji Hu Tai Hiap, jelasnya ingin merebut kedudukan Bengkui dan dunia Kang Ou diminta menjadi saksi. Itulah tantangan yang terang-terangan ditujukan padanya dan diketahui banyak orang pula, tak pelak jago pedang ini menghantam meja yang seketika melesak kakinya. Dan ketika jago pedang itu mendelik dan Ketua Hong Kong bersinar-sinar memandangnya maka Tosu itu membungkuk. Demikianlah, Pinto diminta menyampaikan ini, Tai Hiap. Dan Kim Emo Ueng membuat tembusannya kepada semua ketua-ketua partai. Sebenarnya tak ada calon baru dan kami siap menetapkan dirimu lagi sebagai bengcu, maklum, tak ada di antara kami yang dapat menandingimu. Tapi karena Kim Emo Ueng telah menantang dan kami diminta menjadi saksi maka kami menerimanya din sepakat melihat pertandingan itu. Keparat, kapan kau melihat Kim Emo Ueng itu? Di mana? Dua hari yang lalu, Tai Hiap. Di Hong Kong. Kim Emo Ueng datang sendiri ke sana dan menyampaikan surat itu. Sendiri? Ya, sendiri. Tidak bersama puteriku? Tidak. Sendiri, Tai Hiap, tak ada bersama siapa. Pun. Jahanam, kalau begitu dia menyembunyikan. Puteriku dan Hu Tai Hiap yang marah-marah dan gram serta mendongkol lalu berkata bahwa dia akan menerima baik tantangan itu, menyuruh ketua Hong Kong itu mengatur persiapan dan memberi tahu ketua-ketua yang lain. Dalam marahnya jago pedang ini berkata akan mengalahkan Kim Emo Ueng tak lebih dari 20 jurus, hal yang justru mengherankan ketua Hong Kong itu karena dulu Hu Tai Hiap merobohkan Kim Emo Ueng tak lebih dari 3 jurus. Sekarang malah naik. Dan ketika ketua Hong Kong itu berkata bahwa 20 jurus terlalu banyak karena Hu Tai Hiap dulu merobohkannya tak lebih dari 3 jurus. Maka jago pedang ini tertegun. Kim Emo Ueng sekarang lihai. Dia bukan Kim Emo Ueng yang dulu. Tapi kau pun hebat, Hu Tai Hiap. Enam iblis dunia pun roboh di tanganmu. Sudahlah, aku tak mau berdebat tentang ini, Totiang. Beritahukan saja di luar bahwa aku akan merobohkan Kim Emo Ueng dalam 20 jurus. Lebih dari itu anggap saja aku kalah. Hong Kong Pang Chu, ketua Hong Kong, terkejut. Hu Beng Kui telah berjanji dan jago pedang itu menyuruh siarkan hal ini kepada semua orang. Dalam marah dan gusarnya pendekar pedang itu lupakan sesuatu, faktor X yang bisa saja terjadi. Tapi karena Beng Chu telah memerintahkan itu dan ketua Hong Kong ini memang jauh di bawah si jago pedang maka dia membalik dan berkelebat pergi. Dan begitu berita itu disiarkan dan calon penantang Beng Chu diketahui orangnya tiba-tiba dunia Kang Ou ribut. Ketua-ketua partai, yang dulu mendengar cerita wakilnya tentang kekalahan Kim Emo Ueng di tangan Hu Tai Hiap justru menjadi heran akan tantangan ini. Mereka membicarakan ini dan cerita dari mulut ke mulut pun menyebar. Mula-mula heran bagaimana Kim Emo Ueng yang dulu dikalahkan Hu Bong. Kui itu berani menantang, menganggap Kim Emo Ueng hanya mencari malu dan minta gebuk saja. Tapi ketika terdengar berita bahwa Kim Emo Ueng mampu menghadapi enam iblis dunia dan pertandingan di puncak Himalaya dulu hampir dimenangkan pendekar rambut emas itu maka orang pun geger dan ribut. Wah, kalau Kim Emo Ueng dapat mengalahkan enam iblis dunia maka kedudukannya sejajar dengan Hu Tai Hiap. Kalau benar berita itu maka dia harus diadu. Siapa menang dialah Beng Chu. Bagaimana pendapatmu, Hong Tong Pang Chu? Hektometer, Pinto sendiri berpegang pada aturan, Su Hu. Siapa menang memang dialah Beng Chu. Tadinya Pinto menganggap Hu Tai Hiap akan menduduki jabatannya itu karena agaknya tak seorang pun di antara kita yang mampu menghadapi jago cebu itu. Pertemuan rutin ini hanya bersifat formal saja untuk mengukuhkan jabatan Beng Chu. Benar, tapi bagaimana kalau Kim Emo Ueng menang? Ahaha, tentu dia Beng Chu-nya, loh, Su Hu. Kita dan Hu Tai Hiap sendiri sudah membuat peraturannya. Tapi dia bangsa asing ketua Hang San, yang Te Chin Jin tiba-tiba berseru. Masa kita diperintah orang asing? Hong Tong Pai Chu? Kalau Pinto biarpun Kim Emo Ueng menang tetap tak setuju diperintah olehnya. Hii, ketua Hong Tong terkejut. Bagaimana pendapatmu, Bukong Lo Su Hu? Apakah kita harus menjelat ludah sendiri? Mestinya tidak, ketua Siulim itu menjawab. Tapi Pinto yang bingung kalau Beng Chu dipimpin Kim Emo Ueng, To Tiang. Betapapun apa yang dikata yang Te Chin Jin benar. Kim Emo Ueng itu orang asing, bangsa tartar. Tapi kalau dia dapat mengalahkan Hu Tai Hiap? Ah, sudahlah, Chiu Sek. Ketua Liong San Pang tiba-tiba mengakhiri. Semuanya ini baru pengandaian, Sem Wipang Chu, tiga ketua. Karena pertandingan itu belum terjadi dan kalah menang juga belum diketahui sebaiknya kita tak usah berdebat tentang ini. Biarlah kita lihat nanti saja kalau sudah ada penentuan. Membicarakan ini dengan sesuatu yang belum pasti rasanya tak enak. Semua orang akhirnya berhenti. Mereka mengangguk dan memang dapat melihat itu, yang mereka bicarakan adalah sebuah pengandaian, andai kata Kim Emo Ueng menang. Dan karena hal itu belum pasti dan mereka tak perlu ribut untuk urusan yang belum diketahui maka semua orang pun diam dan akhirnya menghentikan percakapan. Di sebuah tempat yang sunyi. Enam sosok tubuh tak bergeming di sebuah guha, duduk tak bergerak dan masing-masing memandang yang lain. Enam iblis dunia, enam sosok tubuh itu, tampaknya membicarakan sesuatu dan akhirnya tertegun. Mereka saling pandang dan seolah meminta jawaban yang lain. Dan ketika semua memandang camkong dan akhirnya berhenti pada pembunuh petir ini maka nuga bumi, nenek tua itu melengking. Kau biasanya pandai bicara, camkong. Hayo putuskan ketentuan ini dengan sikap yang jelas. Hektometer, camkong, pembunuh petir itu bergerak. Kita semua sudah tahu akan adanya pertandingan itu, nenek siluman. Dan kita sudah merasakan kelihayan Kim MOU yang sekarang. Kalau aku pribadi menghendaki dua-duanya dibunuh. Bagus, tapi dengan care apa? Bagaimana inilah yang sulit? Aku belum mengetahuinya. Bagaimana kalau kita bantu salah satu di antaranya? Maksudmu? Kita bantu seorang di antaranya untuk merobohkan yang lain, camkong. Baru setelah itu yang satunya lagi kita bunuh. Hektometer, mungkinkah? Dan siapa yang kira-kira akan kita bantu? Ku bengkui nenek naga bumi berseru. Jago pedang itu tampaknya tak senang melihat Kim. MOU yang demikian liai, camkong. Dan dulu kulihat gerakan tangannya yang hampir membokong pendekar rambut emas itu, sebelum putrinya datang. Begitukah camkong tertegun? Bagaimana dengan yang lain? Setujukah kau, siawajin? Hehehe, setan cebol ini terkekeh. Aku setuju asal demi keuntungan kita semua, camkong. Ku pikir memang lebih baik membantu jago pedang itu daripada Kim MOU yang. Orang si hu itu hanya bergerak sendiri, lain dengan Kim MOU yang mungkin masih dilindungi gurunya, bu bengsian sukeparat itu. Hektometer, bagaimana kau, tokong? Aku setuju kakek tinggi besar ini menggerang. Setelah Kim MOU yang direbohkan kita lalu membunuh si jago pedang itu, camkong. Tentu hu bengkui sudah kehabisan tenaga diajak melawan Kim MOU. Benar, dulu jago pedang itu kewalahan menghadapi Kim MOU, camkong. Kalau kita tak datang dan membantunya tentu dia roboh kehabisan napas karena kalah usia. Toachi, orang pertama dari sepasang dewi naga berseru, disambut anggukan dan semuanya tertawa. Tiba-tiba mereka berseri-seri dan kini bulatlah keputusan mereka bahwa hu bengkui hendak dibantu, sebelum jago pedang itu dibunuh. Tapi ketika mereka siap meloncat bangun dan mau meninggalkan Guha. Mendadak Togura, murid laki-laki Toai dan Ji, Moi berkelebat masuk. Subo, dua pemuda itu lepas dari kurungan. Toachi, dan adiknya terkejut. Tiba-tiba mereka bergerak dan sudah melesat keluar Guha, menyambar anak ini. Dan ketika semua tertegun dan mengerutkan kening tiba-tiba yang lain juga bergerak, didahului Hek Bong Xiao Jin dan nenek naga bumi. Keparat, apakah mereka dapat lolos semuanya akhirnya keluar? Toachi dan Ji, Moi sudah ada di depan, dua nenek itu mengejar dua pemuda yang melarikan diri. Itulah Hau Kam dan Guan Beng, yang entah bagaimana dapat lepas dari kurungan mereka. Dan ketika Ji, Moi serta kakaknya melengking menyambar dua pemuda itu mendadak Hau Kam dan Guan Beng berpisah, tertawa-tawa. Su Heng, kau kiri. Aku ke kanan. Baik, kita berpencar. Sute. Awas dua nenek siluman itu, Heihah dan Guan Bong yang tertawa. Dengan cawat yang minim tiba-tiba berkelebat dan bergerak menjauhi Toachi, yang mengejarnya. Melesat dan tertawa-tawa seperti orang tidak waras, sekejap kemudian sudah memasuki hutan yang penuh salju dan pemuda itu tidak nampak kedinginan. Toachi yang mengejar di belakang tiba-tiba dibuat terkejut karena pemuda itu mampu berlari sedemikian cepatnya, bahkan melompat atau terbang menerjang apa saja tanpa memperdulikan kiri-kanan, tiba-tiba lenyap dan sudah memasuki hutan bersalju itu. Dan ketika nenek ini terkejut dan mementak marah tiba-tiba ia mengayun tangannya dan serangkum pukulan dasyat menghantam belakang pemuda itu. Des. Salju berhamburan tak keruan. Tampaklah kini pemuda itu di antara dua pohon yang berhimpitan, tertawa-tawa. Tadi terkena pukulan dan jungkir balik tapi tidak apa-apa. Guan Beng terkekeh-kekeh dan Toachi meremang. Anak muda ini sekarang seolah orang tidak waras dan lari begitu cepat dan menerabas seperti seekor kijang di buruh harimau. Tapi ketika dia membentak dan mau mengayun lengannya lagi mendadak nenek naga bumi, rekannya, muncul di depan dan terkekeh. Hehehe, kesini, anak muda. Menyerahlah. Wut naga bumi menggerakkan lengan, mau menangkap tapi tiba-tiba Guan Beng melejit. Seperti lel atau belut yang licin mendadak pemuda itu lolos dari cengkeraman si nenek. Dan ketika lawannya tertegun dan nenek naga bumi berseru tertahan maka pemuda ini menyelinap dan lolos melewati ketiaknya. Haha, kau nenek bau, naga bumi. Hayo tangkap dan kejarlah aku. Nenek ini tertegun. Tingkah dan sikap Guan Beng yang di luar kebiasaan tiba-tiba membuat nenek itu mengerutkan kening. Ada sesuatu yang agaknya tidak beres di jiwa murid Hu Beng Kui itu. Dan ketika nenek ini membentak dan mengejar lagi tiba-tiba Hek Bong Xiao Jin muncul di situ dan menjenggat. Hayo, kau kesini namun, ah hampir tak dapat dipercaya tiba-tiba Guan Beng melejit. Sama seperti tadi tiba-tiba pemuda itu lolos melewati tubuh si setan cebol, menyelinap dan sudah lari lagi. Dan ketika setan cebol itu membentak dan meloncat menyambar ternyata pemuda ini mengelak dan jari iblis itu pun luput mengenai pundaknya.